Intro Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini Baik bahasan tentang Mufrodat, Soroftasrif, Nahwu maupun Uslub Bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami Yaitu program Sekolah Arab Digital adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini Yaitu 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz Semuanya ada 8 jilid Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA Memesan dan membeli 1 paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli 1 paket 8 jilid buku yang kami buat ini Silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini Semoga buku-buku ini bermanfaat Sehingga kita sambil melihat video Juga bisa sambil menyimak buku Ajar yang kami buat Semoga bermanfaat Ayyib Ayyuhal ikhwan wal akhwad Hayyabina nabdaw darsana fi hadhi l-layla wa fi hadhi l-munasabah wa fi hadhi s-sa'ah wa fi hadhi l-fursa bil basmala Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah pertanyaan berikutnya Seperti apakah adat mudhakar dan seperti apa pula adat untuk mu'anna Begitu Sekarang kita akan coba bahas satu persatu Saya akan ganti warna, sekarang warna merah Al-adadu 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 ini ada dua Ada mu'zakar Ada mu'annas Mu'annasun Nah kata adat untuk mu'zakar apa saja Kita akan coba mulai Untuk satu misalnya Adalah wahidun 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 Dari mana kita tahu bahwa wahidun adalah mudhakar Wahidun tidak ada tamar butoh Wahidun berarti mudhakar Sedangkan mu'annasnya Kalau untuk angka satu itu wahidatun Wahidun Tambahkan tamar butoh Wahidun wahidatun Tuh begitu Wahidun wahidatun Ya sebentar Saya beli bulatan dulu Ya agar Bisa membedakan ya Oke Lalu kalau bilangan dua Bahasa Arabnya untuk mudhakar adalah Isnani Isnani Kalau dua untuk mu'annas Tambahkan huruf ta Nah dimana menambahkan huruf ta Perhatikan Menambahkan huruf ta Bukan setelah huruf nun Bukan Tetapi Setelah nun yang pertama Isnani Setelah nun yang pertama Kan ada alif Nah sebelum alif itu Sebelum alif itu tambahkan ta Sehingga menjadi Isnatani Isnani mudhakar Isnatani mu'annas Mana ciri mu'annasnya Ta Itu ada ta Sebelum alif Ani ini kan musana Seperti kata tolibun Satu orang murid Tolibani Dua orang murid Ani adalah bermakna dua Musana Maka ini pun sama Isnani Dua orang Untuk mudhakar Kalau Isnatani ada ta Itu dua orang Untuk mu'annas Atau dua untuk mu'annas Itu baru dua Nah sekarang Bagaimana dengan angka tiga Bilangan tiga Empat dan selanjutnya Atau seterusnya Nah perhatikan Bapak Ibu Untuk tiga sampai sepuluh Ini ada perbedaan Dengan satu dan dua Apa perbedaannya Mari kita lihat Sekarang kita akan Coba tuliskan Bilangan untuk mudhakar dulu Tiga untuk mudhakar itu Adalah ini Coba Salasatun 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 Coba Bapak Ibu lihat Salasatun ini Ujungnya ada Tamarbutuh kan Iya Bukankah selama ini Kita tahu Bahwa huruf Tamarbutuh Adalah ciri untuk mu'annas Iya Iya Benar kan Tetapi Untuk Bilangan Untuk adat Justru Salasatun itu Adalah mudhakar Meskipun ada Tamarbutuh Berbeda dengan Wahidun dan Isnani Wahidun tidak ada Huruf Tamarbutuh Tidak ada huruf T Isnani pun dua Mudhakar Tidak ada huruf T Tetapi Salasatun Itu Angka tiga Ada Tamarbutuh Di ujungnya Berarti Salasatun ini Berbeda dari Teori pada umumnya Biasanya pada umumnya Tamarbutuh adalah Ciri mu'annas Tetapi Untuk bilangan Tiga Justru Tamarbutuh ini Adalah ciri mudhakar Atau Tamarbutuh disini Bukan sebagai Ciri mu'annas Melainkan Justru Tamarbutuh disini Adalah menjadi Ciri Mudhakar Untuk adat Lalu bagaimana Bilangan tiga Untuk Mu'annas Nah terbalik Dari mudhakar Kalau untuk Mudhakar Salasatun Ada tamarbutuh Maka untuk Mu'annas Tamarbutuhnya Dihilangkan Sehingga menjadi Salasun Salasun Itu terbalik Salasatun Mudhakar Salasun Mu'annas Sebaliknya Dari teori Teori pada Umumnya Biasanya Mudhakar Itu Tidak ada Tamarbutuh Sedangkan Mu'annas Ada tamarbutuh Sekarang Untuk adat Makdud Untuk adat Berbeda Justru Yang menggunakan Tamarbutuh Adalah Mudhakar Dan yang Tidak Menggunakan Tamarbutuh Adalah Mu'annas Tiga Salasatun Mudhakar Salasun Mu'annas Lalu bagaimana Dengan empat Begitupun empat Dan seterusnya Dan seterusnya Sampai angka sepuluh Kita coba tuliskan Empat Sebentar Empat Untuk mudhakar Adalah Arba'atun Ada tamarbutuh Lalu bagaimana Untuk mu'annas Buang saja Tamarbutuhnya Menjadi Arba'un Tuh Mudah Membuang tamarbutuh Dari mu'zakar Sehingga menjadi Arba'un Untuk mu'annas Angka empat Sudah Sekarang Angka lima Untuk mu'zakar Adalah Khomsatun Khomsatun Untuk mu'annasnya Adalah Khomsun Tuh Khomsun Bagaimana kah Untuk Angka enam Enam Untuk mu'zakar Adalah Sittatun Sittatun Untuk mu'annasnya Adalah Sittun Sittun Tujuhnya Adalah Sab'atun Untuk mu'zakar Sab'atun Untuk mu'annas Adalah Sab'un Sab'un Bahannya sukunya Sab'un Bukan Sabu'un Kalau sab'un Artinya Binatang buas Apa Bahasa Indonesianya Bahasa Ininya ya Buas Bapak ibu Sama paham ya Buas ya Binatang buas Sama Sama ya Buas Baik Alhamdulillah Lalu Bilangan delapan Ada delapan Bagaimana Sam'ani Atun Tuh Sam'ani Atun Sam'ani Atun Bagaimana Untuk mu'annasnya Nah ini Untuk delapan Sedikit Harus kita perhatikan Kalau mu'zakarnya Sam'ani Atun Ada huruf ya Sam'ani Atun Sedangkan Untuk mu'annasnya Ya'nya dibuang Sehingga menjadi Sam'anun Sam'anun Beru delapan Bagaimana Kesembilan Sembilan Adalah Tis'atun 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 Untuk mu'annasnya Adalah Tis'un Tis'un Lalu untuk yang Sepuluh Untuk mu'zakar Adalah Asya Rotun Asya Rotun Perhatikan Asya Asya Fatah ya Asya Rotun Sedangkan Sepuluh Untuk mu'annas Perhatikan Ashrun Shinnya Sukun Mu'zakar Asya Rotun Mu'annas Ashrun Itu perbedaannya Bukan hanya Huruf taknya Dibuang Untuk sepuluh ya Bukan hanya Huruf taknya Dibuang Untuk mu'annasnya Tetapi juga Perhatikan huruf Shin Kalau mu'zakar Shinnya Fatah Asya Rotun Sedangkan Kalau untuk mu'annas Shinnya Sukun Maka menjadi Ashrun Begitu Nah inilah Pelajaran dasar Tentang adat Untuk mu'zakar Dan mu'annas Dari bilangan Satu sampai Sepuluh Begitu Wahidun Wahidatun Isnani Isnatani Salasatun Salasun Arbaatun Arbaun Khomsatun Khomsun Sittatun Sittun Sabatun Sabun Samaniatun Samanun Tis'atun Tis'un Asharatun Ashrun Begitu Bapak Ibu semua Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya sangat berharap Channel Arabia TV ini Memberikan manfaat Yang sebanyak-banyaknya Sebesar-besarnya Dan juga Seluas-luasnya Untuk Semua kalangan Namun Saya juga paham Sebagian dari Penyimak channel Arabia TV ini Ada yang Kemampuan berbahasa Arabnya Masih dasar Bahkan sangat dasar Sehingga Sebagian video Yang ada di channel ini Tidak bisa Dipahami Dengan baik Sebagaimana Mereka yang Sudah punya Kemampuan dasar Yang cukup Bagus Itulah sebabnya Kami sudah Membuat program Namanya Program Sekolah Arab Digital Yang kami singkat SAD Program Sekolah Arab Digital Adalah sebuah program Pembelajaran Bahasa Arab Dari dasar Hingga pintar Dari awal Hingga lanjutan Belajarnya secara bertahap Secara sistematis Mudah dipahami Mudah dicerna Dan juga Mudah dipraktikan Serta Bertarget Oleh karena itu Jika teman-teman Ada yang ingin Belajar Bahasa Arab Dari dasar Hingga pintar Dari awal Hingga lanjutan Secara bertahap Secara sistematis Dan bertarget Mencakup Mufrodat Soroh Nahbu Uslub Dan yang lainnya Silahkan bergabung Dalam program Sekolah Arab Digital Ada pun informasinya Saya akan tampilkan Tayangan berikut ini Mau kuasai Bahasa Arab Gabung Sekolah Arab Digital Sistematis Mudah Dan bertarget Belajarnya dari awal Hingga lanjutan Dari dasar Hingga pintar Mufrodat Soroh Nahbu Uslub Dan yang lainnya Mendalam Mudah dipelajari Mudah dipahami Dan mudah dipraktikan Mau kuasai Bahasa Arab Gabung Sekolah Arab Digital Mau kuasai Bahasa Arab Gabung Sekolah Arab Digital BING Terima kasih kerana menonton! BING 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 Terima kasih.